...dima dan protes adanya perobohan Tugu Silat ini. Dari bantuan di lapangan pada psilat yang memakai selendang mori putih ini. Tugu PSHT, sebuah monumen megah yang menjadi sumber kebanggaan bagi seluruh warga PSHT, berdiri dengan gagah di desa maupun tengah kota. Dengan detailnya yang mengesankan dan arsitektur yang indah, Tugu ini menjadi lambang kekuatan, kesatuan, dan kehormatan bagi para anggota PSHT. Tugu PSHT adalah manifestasi visual dari semangat dan dedikasi yang mengikat seluruh komunitas PSHT dalam perjalanan mereka menuju keunggulan dan keadilan. Tugu PSHT, yang awalnya hanya berdiri di daerah pusat, akhirnya menjadi inspirasi bagi banyak daerah di Jawa Timur untuk membangun replika Tugu serupa, bahkan berkembang dengan banyak kreasi yang beraneka ragam. Alasannya adalah karena Tugu ini mewakili bukan hanya sejarah dan identitas PSHT, tetapi juga semangat persaudaraan dan nilai-nilai kebijaksanaan yang dijunjung tinggi oleh organisasi ini. Dengan mendirikan Tugu serupa di berbagai daerah, warga PSHT di Jawa Timur ingin memperkuat persatuan mereka dan mengenang warisan yang berharga. Tugu-Tugu ini bukan sekadar struktur fisik, tetapi juga simbol kesatuan yang kuat di seluruh wilayah, mengingatkan semua orang akan pentingnya solidaritas dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi ciri khas PSHT. Hal ini, telah menjadi bukti nyata kemampuan swadaya masyarakat PSHT. Dibangun dengan dana dan tenaga sukarela dari anggota dan pendukungnya, Tugu ini bukan hanya sekadar patung batu yang indah, melainkan juga simbol tekad dan semangat kolektif yang kuat. Keberhasilan pembangunan Tugu ini adalah hasil dari solidaritas yang tulus di antara anggota PSHT yang bersatu untuk merayakan nilai-nilai organisasi mereka. Setiap Tugu PSHT di daerah berfungsi sebagai tempat pertemuan dan perayaan, mengingatkan semua orang akan kekuatan persaudaraan yang mampu mengatasi segala rintangan. Ini juga menjadi inspirasi bagi warga di daerah lain untuk mengikuti langkahnya, membangun Tugu serupa dengan semangat swadaya, dan memperkuat persatuan di kalangan anggota PSHT, di seluruh Jawa Timur. Dengan demikian, Tugu-Tugu PSHT tidak hanya memperingati sejarah, tetapi juga merangsang kohesi sosial dan semangat kebersamaan di seluruh komunitas PSHT. Suduran atau terobohan Tugu lambang, persaudaraan sedikit relate di wilayah. Nah Pak, itu, Tugu-Tugu prasasti-strastasi itu kami bangun dengan jiri payah, nyuran dari kami dari bawah. Tidak ada suumbangan dari kalangan pemerintah maupun instasi-im empather. namun demikian, tanpa adanya regulasi yang jelas dan peran serta pemerintah daerah setempat kehadiran tubuh PSHT di beberapa daerah di Jawa Timur juga telah menimbulkan keresahan di sebagian masyarakat awam karena terkadang, tubuh ini memicu pertikaian antara perguruan silat di wilayah tersebut meskipun tubuh ini adalah simbol kebanggaan dan persatuan bagi warga PSHT bagi beberapa pihak, tubuh ini mungkin dianggap sebagai penegasan dominasi suatu perguruan dalam suatu daerah keresahan ini, menunjukkan pentingnya dialog dan pemahaman antar berbagai perguruan silat di Jawa Timur untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan sementara tubuh PSHT memperingati warisan dan nilai-nilai mereka penting juga untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar seluruh perguruan silat dalam semangat harmoni dan toleransi dalam kesimpulan, baik tubuh PSHT maupun perguruan lain, meskipun menjadi sumber kebanggaan juga menghadirkan tantangan dalam bentuk ketegangan antar perguruan silat di Jawa Timur namun, dibalik perbedaan dan perselisihan, penting untuk mengedepankan dialog, kerjasama, dan semangat perdamaian agar tubuh ini tetap menjadi simbol kebanggaan, persaudaraan dan persahabatan yang menyatukan berbagai komunitas dalam semangat kesatuan dan harmoni Kita berdiri disini Tegap dan saling berjanji Terima kasih telah menonton!